Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Dukung kami jangan lupa klik, like dan subscribe. Allahumma soliala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua mendapat safaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya robbal alamin. Kumpulan hadis-hadis tentang pendidikan. Dari Abu Hurairah Rodiyallahu Anhu, ia berkata, Rasulullah salallahu alaihi wasalam bersabda, setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci, ayah dan ibunya lah yang menjadikan Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Ali Rodiyallahu Anhu, ia berkata, Rasulullah salallahu alaihi wasalam bersabda, didiklah anak-anak kalian dengan tiga macam perkara yaitu mencintai Nabi kalian dan keluarganya serta membaca Al-Quran. Karena sesungguhnya orang yang menjunjung tinggi Al-Quran akan berada di bawah lindungan Allah, di waktu tidak ada lindungan selain lindungannya bersama para Nabi dan kekasihnya. Hadis Riwayat Ad-Dailami Telah bersabda Rasulullah salallahu alaihi wasalam, jadilah engkau orang yang berilmu, pandai, atau orang yang belajar, atau orang yang mendengarkan ilmu atau yang mencintai ilmu. Dan janganlah engkau menjadi orang yang kelima maka kamu akan celaka. Hadis Riwayat Baeh Haki Barang siapa yang menghendaki kebaikan di dunia maka dengan ilmu. Barang siapa yang menghendaki kebaikan di akhirat maka dengan ilmu. Barang siapa yang menghendaki keduanya maka dengan ilmu. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Dari Ali Rodiyallahu Anhu ia berkata, Rasulullah salallahu alaihi wasalam bersabda, orang-orang yang berilmu kemudian dia memanfaatkan ilmu tersebut, bagi orang lain akan lebih baik dari seribu orang yang beribadah atau ahli ibadah. Hadis Riwayat Ad-Dailami Dari Ibnu Abbas Rodiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah salallahu alaihi wasalam bersabda, Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi baik, maka dia akan difahamkan dalam hal agama. Dan sesungguhnya ilmu itu dengan belajar. Hadis Riwayat Bukhari Rasulullah salallahu alaihi wasalam bersabda, tidak pantas bagi orang yang bodoh itu mendiamkan kebodohannya dan tidak pantas pula orang yang berilmu mendiamkan ilmunya. Hadis Riwayat Ad-Tabrani Dari Abdullah bin Amr bin Ash berkata, Rasulullah salallahu alaihi wasalam bersabda, sesungguhnya Allah tidak mengambil ilmu dengan mencabutnya dari manusia tetapi Allah mengambil ilmu dengan cara mengambil para ulama, sehingga jika dia tidak meninggalkan seorang alim, maka orang-orang menjadikan pemimpin mereka orang-orang yang bodoh, lalu mereka ditanya maka mereka menjawab tanpa dengan ilmu, jadilah mereka sesat dan menyesatkan. Hadis Riwayat Bukhari Belajarlah kalian semua atas ilmu yang kalian inginkan, maka demi Allah tidak akan diberikan pahala kalian sebab mengumpulkan ilmu sehingga kamu mengamalkannya. Hadis Riwayat Abu Hasan Dari Abu Darda, Beliau berkata, Saya mendengar Rasulullah salallahu alaihi wasalam bersabda, barang siapa yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Dan sesungguhnya para malaikat meletakkan sayapnya bagi penuntut ilmu yang ridho terhadap apa yang ia kerjakan, dan sesungguhnya orang yang alim dimintakan ampunan oleh orang-orang yang ada di langit dan orang-orang yang ada di bumi hingga ikan-ikan yang ada di air. Dan keutamaan yang alim atas orang yang ahli ibadah seperti keutamaan bulan atas seluruh bintang, dan sesungguhnya ulama, adalah pewaris para nabi, dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan tidak mewariskan dirham, melainkan mewariskan ilmu, maka barang siapa yang mengambilnya maka hendaklah ia mengambil dengan bagian yang sempurna. Hadis Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi Dari Abdullah bin Umar Rodialohu Anhu ia berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda, Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat, dan ceritakanlah apa yang datang dari Bani Israel dan tidak ada dosa, dan barang siapa berdusta atasku dengan sengaja, maka hendaklah ia menyiapkan tempat duduknya di dalam neraka. Hadis Riwayat Bukori Ibnu Mas'ud Rodialohu Anhu berkata, kalian mesti berilmu, menguasai ilmu, sebelum mati menjemput. Maka demi, saat yang menguasai diri yang menyayangi seseorang yang meninggal di jalan Allah dengan mati syahid, sesungguhnya Allah akan membangkitkannya ulama, karena kemuliaannya. Sesungguhnya seorang dilahirkan tanpa ilmu dan ilmu bisa didapat melalui dipelajari. Hadis Riwayat Tirmidzi Ilmu adalah gudang dan kuci pembuka gudang tersebut adalah pertanyaan permintaan. Maka kalian bertanyalah pada guru ulama, maka kalian akan dirahmat Allah. Sesungguhnya ada empat orang yang akan pendapat diberi pahala yaitu, orang yang bertanya, yang mengajarkan, yang mendengarkan, dan yang mencintai pada orang-orang tersebut. Hadis Riwayat Abu Nuwaim dari Ali Dari Amr bin Shuwaib dari bapaknya dari kakeknya berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda, perintahkanlah anakmu untuk melakukan sholat, pada saat mereka berusia tujuh tahun, dan pukullah mereka pada saat mereka berusia sepuluh tahun jika mereka meninggalkan sholat dan pisahkanlah mereka dalam hal tempat tidur. Hadis Riwayat Abu Daud Amirul Mukminin Umar bin Khotob Rodialohuanhu, berkata, Aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda, sesungguhnya amal perbuatan itu disertai niatnya. Barang siapa yang berpijak hanya karena Allah dan Rasulnya, dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia dan yang diharapkan atau wanita yang ia nikahi, maka hijrahnya itu menuju apa yang ia inginkan. Hadis Riwayat Bukhori dan Muslim Dari Jabir Rodialohu Anhu, ia berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda, sesungguhnya obat kebodohan itu tak lain adalah bertanya. Hadis Riwayat Abu Daud Telah menceritakan kepada kami orang yang biasa mengajari kami, yakni dari kalangan sahabat Nabi s.a.w. bercerita kepada kami bahwa sesungguhnya mereka, para sahabat pernah mempelajari 10 ayat Al-Quran dari Rasulullah s.a.w. Mereka tidak mempelajari 10 ayat yang lain sebelum mereka dapat mengetahui setiap ilmu yang terdapat dalam ayat-ayat tersebut dan mengamalkannya. Hadis Riwayat Ahmad Dari Abi Darda, ia berkata, Saya mendengar Rasulullah s.a.w. beliau bersabda, keutamaan orang alim dibanding ahli ibadah adalah seperti keutamaan bulan dibanding bintang-bintang. Sesungguhnya para ulama itu pewaris para Nabi, dan sesungguhnya para Nabi tidak mewariskan dinar dan tidak pula dirham, sesungguhnya mereka mewariskan ilmu, maka barang siapa mengambil warisan itu berarti ia mengambil bagian yang sempurna. Hadis Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi Dari Abu Hurairah Rodiyalohu Anhur Rasulullah s.a.w. bersabda, barang siapa menjalani akan suatu jalan untuk mencari ilmu pengetahuan, ilmu Allah, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Sesungguhnya orang alim semua makhluk yang ada di langit, dan makhluk yang ada di bumi hingga ikan hiu yang ada di laut memohon ampunan baginya, sesungguhnya ulama itu adalah pewaris Nabi. Hadis Riwayat Abu Daud Dari Ibnu Abbas Rodiyalohu Anhu ia berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda, Sulaiman s.a.w. beliau memilih antara ilmu dan kerajaan, maka kemudian beliau memilih ilmu, lalu diberikannya ilmu dan kerajaan. Hadis Riwayat Ahmad Abu Daud berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda, Ya Abu Daud seandainya kau pergi pagi lalu kemudian mempelajari ilmu satu bab dari kitab Allah s.w.t. itu lebih baik dibanding kau melaksanakan sholat seratus rakaat. Hadis Riwayat Ibnu Majah Dari Anas Rodiyalohu Anhu berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda, muliakanlah orang yang telah memberikan pelajaran kepadamu. Hadis Riwayat Abu Hasan Al-Mawardi Dari Umamah Rodiyalohu Anha ia berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda, Orang paling dekat derajatnya dari para nabi ialah akul ilmi, yang berilmu, dan pejuang. Jika orang yang berilmu memberi petunjuk pada manusia melalui apa yang datang dari Rasul ilmu, dan kalau pejuang berjuanglah dengan pedangnya, seperti yang ditunjukkan Rasul. Hadis Riwayat Darukudni Apabila anak Adam, manusia, mati maka terputuslah amalnya kecuali tiga hal, bersedekah jariah, ilmu yang bermanfaat atau anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Hadis Riwayat Muslim Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!